Dan ketahuilah kalau kalian maksa, anda jual, maka kami laskar sabi lillah wali songo sanggup untuk memborong kalian. Sekali lagi, ini sebagai warning, jangan mengganggu kegiatan pengajian di walang sanga pemalang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini saya dapat informasi, informasi langsung dari panitia pelaksanaan pengajian di desa walang sanga pemalang, di mana beliau akan mengadakan kegiatan keagamaan tanggal 1 ya, 1 Oktober, yang rencananya akan menghadirkan ke Haji Abbas Buntet, Cirebon. Nah itu kemudian menurut panitia ada beberapa pihak yang mengancam, mengintimisasi, dan lain sebagainya. Ini Pak Haji Nurholis dari desa walang sanga, Pak Yai. Ada apa Pak Haji Nurholis? Silahkan sampaikan ada keluhan apa munggu-munggu. Jadi Ngeten, sebenarnya Ngeten, jadi sejarah awalnya, Mas Gila Lidaya itu kan kehilangan orang tua. Kehilangan orang tua, artinya para kiai-kiai sepuh itu kan tidak ada. Ada sudah meninggalkan kita semuanya. Oke, 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 oke. Akhirnya, kesepakatan bahwa kita nanti mau mengadakan kegiatan keagamaan. Tempatnya di mana, tempatnya di mana kiai? Tempatnya desa apa kiai? Di Masjid Al-Hidayah, desa walang sanga Dukuh Mijin. Kecamatan? Kecamatan Muga. Kabupaten? Kemalat. Jawa Tengah kiai? Terus oke, oke. Rencananya kapan kiai? Rencananya kapan kiai? Rencananya itu berarti 1 Oktober hari minggu yang akan datang ini. Tanggal? 1 Oktober. Oke, enggak, enggak, enggak. 2023, oke. Yang akan menghadirkan siapa kiai? Menghadirkan siapa? Kami menghadirkan beliau dokter kiai Naji Gustaf Bas dari Buntuk. Oke, saya terus, ada keluhan apa kiai? Monggo, sampaikan saja kiai. Ada intimidasi katanya, gimana itu? Keluhannya, iya, keluhannya gini. Awal kami kesepakatan mengundang beliau, semacam itu. Tapi akhir-akhir ini, kayak gitu, itu ada sebagian oknum. Dan kalau kami lihat itu ya, mantan-mantan XPI ini. Mantan apa, mantan apa? MPI. Oh, MPI. MPI ngintimidasi jenengan. Bentuk intimidasinya apa kiai? Gini, itu yang pertama, itu WA dan sama saya, yang intinya tolong panjengan sebagai panitia mohon untuk digagalkan pengajian yang mengundang GIA bahasa gitu. Oke, oke. Nah, saya juga, iya, saya juga tanya, dengan bahasa ahalus saya, Ngampunten, ini Sintan, kata-kata. Nah, terus dijawab, saya Alvarisi. Alvarisi Sintan, dari mana? Saya juga nggak kenal, itu Ngampunten, ini. Ngampunten yang namanya itu, kayak gitu. Intinya mohon untuk digagalkan. Itu yang pertama, terus dari simpatisan MPI juga, yang intinya saya tidak setuju dengan datangnya Gus Abbas di sini, Ngotoran Tongi. Masih kabin dengan hal terus. Terus yang ketiga, ada ketua takdir Mas Hidalidaya, itu ditelepon lewat anaknya, disuruh menyampaikan ke saya. Nah, itu informasinya dari Ngampunten Oknum Habaib, itu akhirnya beliau pengurus masjid ke sini, yang intinya untuk ditinjau ulang. Kalau nanti kok pengaji, dia di sini, ya, diadakan, nanti para Habaib mau turun dan mau membubarkan, seperti itu. Itu informasi dari Pak Mir Masjidnya, kayak gitu, Ngotoran Pak Yayi. Jadi, kami secara pribadi, mohon dukungan, mohon doa, agar pelaksanaan pengajian di desa kami, yang insya Allah nanti ngaturi beliau Gus Abbas itu tidak ada yang sebagaimana intimidasi, seperti itu, Ngotoran Yayi. Oke, siap-siap-siap informasi, keluhan kami tangkap, kami terima, kami memahami, dan harapan saya, kalau memang Panjenengan tetap ingin mengadakan kegiatan pengajian, menghadirkan ke Haji Abbas Buat, menurut saya tetap berjalan, nggak usah takut, yang penting satu dan lain hal, termasuk bagaimana pemberitahuan kepada aparat keamanan, yakni Polsek, itu mesti dilakukan oleh teman-teman Panitia. Ini negara Indonesia, negara hukum yang punya aturan, satu dan lain hal, tidak ada, dan tidak boleh pihak manapun yang mengganggu kegiatan suatu acara, apalagi kegiatan keagamaan. Jadi, menurut saya, Yayi tetap mantap, melangkah, nggak usah ragu, nggak usah takut. Semangat, Yayi. Kami, dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat semua, insya Allah akan membackup jenengan lahir dan batin. Ngotoran, Yayi? Hikmat berlouang sangat, Yayi. Secara pribadi, kami juga sudah melangkah, kebetulan kami juga ada teman-teman di Polres, Nah, saya langsung telepon sama beliau, Pak Mutrahim dari Polres, terus beliau mengarahkan untuk koordinasi ke Polsek, dan nanti saya jam 1 siang didampingi sama Banser Kecamatan Muga, mau menghadap ke Polsek di Muga, karena kami dikasih waktu jam 1 nanti siang, untuk musawar terkait kegiatan ini, dan kami juga sudah koordinasi dengan Banser-Banser yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang, termasuk dari LDNU-nya, beliau Pak G. Subhan, juga aktinya kami melangkah itu sudah dapat izin dari beliau sebagai lembaga dakwah NU, Ngotoran, Yayi. Mantap, 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 mantap. Mantap, saya malah mantap untuk melangkah dan semangat seperti itu, Ngotoran Yayi. Oh, jauh wadi, yang wadi, yang wadi, yang wadi, yang wadi, yang wadi, mantap, Yayi, tenang. Mantap, 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 harapan kami nanti kalau Pak Giai ada waktu secara pribadi, mewakili dari teman-teman panitia, monggok Pak Giai berserta Giai-Giai yang lain yang tidak bisa disebutkan untuk bisa menggantungi Giaupas. Siap, siap, mantap, mantap, mantap. Pasti itu pasti, mantap, mantap, mantap. Salamu'alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perlu tegaskan kepada para pengancam, penolak, dan lain sebagainya, akan aktivitas kegiatan tersebut, perlu Anda ketahui bahwa ini adalah negara Indonesia, negara yang memiliki hukum dan aturannya. Jadi terkait orang Indonesia beribadah itu diatur dalam undang-undang secara prinsip bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan semua orang untuk beribadah menurut keyakinan atau agamanya masing-masing. Nah apabila ada orang yang menghalang-halangi kegiatan keagamaan atau upacara keagamaan yang diizinkan yang tentunya panintia bisa jadi sudah berkoordinasi dengan pihak aparat yaitu kepolisian kemudian ada pihak yang menghalang-halangi maka siap-siap Anda berhadapan dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia paling tidak satu pasal saja saya sebutin pasal 28E ayat 1 undang-undang dasar 45. Dan ketahuilah kalau kalian maksa Anda jual maka kami Laskar Sabi Lillah Wali Songo sanggup untuk memborong kalian. Sekali lagi ini sebagai warning jangan mengganggu kegiatan pengajian di Walang Sanga Pemalang di tanggal 1 Oktober 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.